Intro Gubernur Sugianta Sabran kembali mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerja hari kedua Presiden yang dilaksanakan di tiga wilayah Kalimantan Tengah. Tepatnya di Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan. Kamis 27 Juni 2024 Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Tengah Sugianta Sabran, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan Rektor IAIN Ahmad Dahoyer meresmikan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan yang dipusatkan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palangkaraya. Presiden Joko Widodo berharap dukungan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Tengah ini mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa dan pelajar sehingga melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Sarana dan prasarana yang ada bisa lebih bermanfaat bagi mahasiswa, bagi anak-anak sekolah kita dan kita harapkan benar-benar bisa kita dapatkan dari manfaat pembangunan, renovasi dan rehabilitasi yang telah dilakukan yang menghabiskan anggaran 84,2 miliar rupiah. Sementara itu, Gubernur Sugianto Sabran memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas kunjungan ke bumi tambun bungai dan seluruh dukungan yang diberikan untuk kemajuan pendidikan di Kalimantan Tengah dalam mewujudkan generasi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Usai kegiatan peresmian, Kepala Negara dan Gubernur Kalimantan Tengah bertolak ke Kabupaten Barito Timur untuk memantau harga bahan pokok di Pasar Temenggong, Jayakarti serta meninjau pelayanan BPJS Kesehatan dan Fasilitas yang ada di RSUD Tamiang Layang. Rangkaian kunjungan kerja Kepala Negara beserta rombongan terus berlanjut ke Kabupaten Barito Selatan untuk memantau harga bahan pokok yang ada di Pasar Beringin Buntok dan melihat ketersediaan stok beras di gudang bulok. Dari Das Barito, Tim MMC, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, belaporkan. Tabe!